Kepulauan asap tebal membumbung dari sebuah rumah terbakar milik warga di kawasan padat penduduk Gang Musyawarah, Jalan Tebu, Kecamatan Pontianak Barat pada Jumat Siang. Petugas pemadam kebakaran gabungan yang tiba di lokasi mampu memadamkan api sehingga tidak meluas ke rumah lain. Akibat kebakaran, seluruh bagian rumah hangus terbakar. Korban bahkan tidak sempat menyelamatkan barang berharga, seperti sepeda motor yang ikut terbakar. Korban mengatakan saat kejadian ia sedang berada di rumah tetangga depan rumah bersama anaknya. Api diduga muncul dari ruang tengah dan membesar dengan cepat. Ledakan sempat terjadi karena ada sejumlah tabung LPG yang dijual korban terbakar. Mungkin kena api ya dia. Mungkin kena api. Tabung gas kan banyak, kan jual tabung. Oh padil. Hari ini sekitar pukul 12.00 warga kami di Jalan Tebu Gang Musyawarah mendapat musibah berubah kebakaran rumah. Jadi rumah atas nama Pak Fajar Bahari pada waktu itu sang suami sedang bekerja. Kemudian istrinya sambil menunggu warung duduk di teras depan rumahnya di seberang jalannya. Kemudian sekitar 20 menit kemudian tiba-tiba api muncul dari ruang tengah dan kemudian membakar seluruh bangunan rumah. Dan atas kesinggapan dari teman-teman pemada kebakaran sehingga api segera dapat dilokalisir dan tidak menyebar ke daerah lain atau rumah yang lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi telah melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran.